Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik dari SMK Kit Nyakdin Yang lagi magang di CP Tiara Sakti Jaya Kali ini kita sudah berada di materi yang ketiga Materi ketiga ini tentang masih editing video Kalau kemarin kita sudah belajar tentang Adops Pakpos Kali ini saya mau ajarin kalian itu tentang Kemarin juga Pakpos satu lagi sama aplikasi Quick ya Nah sekarang kita mau belajar tentang materi yang ketiga Yaitu tentang bagaimana kita mengedit video menggunakan VN Ataupun aplikasi VN Saya coba share screen dari handphone saya Jadi ini sama seperti yang sudah-sudah Kita belajarnya itu dari handphone saja Sebentar, saya iniin dulu Screen Oke, kelihatan ya Aplikasi VN itu seperti ini adik-adik Kenapa ininya share-nya kok Aplikasi VN itu ada namanya aplikasinya seperti ini Sebentar, saya cek dulu Biar kalian bisa lihat aplikasinya Nah ini dia, VN Begitu dia Aplikasinya namanya VN Itu di bawah Itu ada aplikasi VN Nah itu tinggal kalian buka Tinggal kalian buka Ini kenapa seperti ini ya Sebentar, saya iniin dulu ya View option-nya itu Oke, seperti ini Nah, aplikasi VN ini Tampilannya kurang lebih seperti ini Jadi kalian sebutlah sih daftar dulu Tapi begitu daftar sebagaimana biasa Nanti tampilan di awalnya kayak begini Nah, kalau misalnya saya ada kayak edit Atau misalnya ini Ini maksudnya adalah Apa yang sudah pernah saya buat Cara membuatnya untuk yang aplikasi VN Yang pertama kali kalian lakukan adalah Tekan plus di bagian bawah itu Nah, ini dia bawah Lalu ada pilihan project baru Atau misalnya kalau kalian pengen pakai template Juga boleh, nggak apa-apa Nggak masalah Ini template yang ada di Di VN Bisa kalian gunakan Tinggal kalian unduh Misalnya nih, kita unduh ya Nah, ini kita unduh Diunduh, tunggu sampai dengan 100% Nah, setelah itu kalian tinggal masukin Foto-fotonya apa Videonya apa Misalnya saya ambil contoh nih Kalau misalnya kalian mau pakai Mau pakai ini ya Mau pakai apa namanya Mau pakai template Next Tinggal kalian nanti ganti-ganti ininya Templatenya apa Tulisannya apa Ininya apa Itu kalau misalnya kalian mau pakai template Tapi kalau misalnya kalian tidak mau pakai template Kalian bisa juga buat sendiri Jadi cuma hanya tinggal bikin Project Apa namanya Project 2 Karena saya tadi sudah ada ya Nah, ini dia Ini project barunya Jadi saya bikin project baru Kalian boleh masukin Boleh video Boleh foto Jadi bebas Kalian sukanya seperti apa Misalnya saya mau masukin video Ini contoh Satu Habis itu saya mau masukin ada foto juga Di sini Misalnya foto Saya ambil foto Contohnya Ini Kan ada video dan foto Boleh juga kalian tambahin lagi Foto lagi Atau misalnya video lagi Juga boleh Terserah Jadi Untuk yang di VN ini Kalian bisa gunakan Ambil Bisa untuk editing Video Ataupun Foto Jadi gabungkan Dalam satu video itu Ada video Lalu ada juga Foto Ini saya ambil contoh Begitu sudah Lihat kalian di bagian bawah Itu ada kayak kotak warna biru Ada tulisan tanda panah Ke sebelah Kalau di layar Dia ke arah sebelah kanan Ke sebelah kanan Tinggal kalian klik Sebelah kanannya itu Nah Setelah kalian tinggal Sebelah kanan Setelah kalian tinggal Sebelah kanan Ini tampilannya Kurang lebih seperti ini Nah Ini kan jelas nih Ketahuan Dan lain sebagainya Habis itu nanti ada Bagian fotonya nih Di sini Lihat Itu dia Ya Jadi Suka-suka kalian Maunya seperti apa Terus kalau yang ini Ini kalau Misalnya kalian masukin judul Ini juga boleh kalian hapus sih Gak ada masalah Misalnya saya mau hapus Tinggal tekan sekali Tinggal kalian hapus Sama seperti quick Seperti itu Ya Ini foto Foto kan ada fotonya tuh Foto ini bisa kalian perpanjang Bisa kalian Pendekin Suka-suka kalian Begitu dia Nah Lihat Misalnya saya bicara begini Ini Kita pakai foto aja ya Jadi gak usah pakai video ya Coba saya balikin kembali Misalnya saya mau Kalian mau pakai Mau pakai foto aja Plus Saya ulangin Project baru Lalu kita ambil beberapa foto Yang mau kita gunakan Misalnya fotonya Satu Dua Tiga Empat Lima Ini contoh Tekan yang biru bawah Ini pendek sekali kan Kurang lebih Tenang Ini masih bisa kalian perpanjang Nah bagian yang disini Misalnya foto ini Kalian bisa perpanjang Misalnya begini tuh Sesuai dengan apa yang kalian inginkan Misalnya berapa detik nih Satu koma dua sembilan Satu koma tiga sembilan detik Kita bikin misalnya Dua detik dua detik Dua detik dua detik ya Atau tiga deh Boleh kok Nah ini dia Misalnya Segini Foto yang kedua Kalian juga bisa gunakan Hal yang sama Di foto yang kedua Tinggal kita tarik aja Tuh Berapa maunya Foto yang ketiga juga sama Jadi dengan atur durasinya Kita pakai tangan aja Gitu dia Ya Misalnya sudah Kalian sudah Misalnya foto yang ini Foto ini Tinggal diperpanjang Misalnya berapa Fotonya kita perpanjang Misalnya durasinya Kurang lebih sekitar Tiga detik Tiga detik semua Kalau misalnya di quick Ini kita tidak bisa Akur seperti ini Bawaannya itu Bawaan dari duras Karena kita pakai template kan Jadi durasinya tergantung Cuma hanya Tenggak maksimum Dan lain sebagainya Begitu Ini misalnya fotonya Sudah jadi Sudah kita perpanjang Tekan Sentuh aja begini Stuck gitu Habis itu tinggal kalian atur Durasinya mau berapa Ini 3,82 second Artinya 3,82 detik Begitu Atau hampir 4 detik Kalau mau jadikan 4 detik Ya tinggalin aja Sampai ini muncul Laka 4 Nah ini 4 detik Begitu Yang ini Kalian bisa masukin judul Bisa juga kalian tidak pakai Juga gak apa-apa Saya biasanya gak pakai yang ini Ini biasanya saya Hapus Tinggal kita klik Tinggal pilih Hapus Seperti itu Ini fotonya sudah Lihat ini kan udah jalan tuh ya Tuh jalan 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 Nah Enaknya lagi disini Di Apa namanya Di bagian untuk yang Di bagian untuk Apa namanya itu Editing videonya ini Kita bisa pakai Masukin pertama Bagian atas Lihat Ada logo musik Kalian bisa masukin musik Atau efek Atau misalnya kalian pengen recording Pake suara kalian sendiri Ini adalah Blah 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 Dan sebagainya Kalau misalnya gak mau Tinggal masukin musik aja Musiknya pilih Musik yang kalian suka Yang mana Misalnya saya pake Musik yang Sebentar ya Saya cari dulu Ini musik yang ada di Ini saya ya Kalau enggak kalian bisa Pakai musik yang ada disini Yang ada di aplikasi Bisa dari vlog Atau misalnya vlog Atau dinamik Nah misalnya saya pilih Ini pull of color Misalnya contoh ya Checklist aja Musiknya ada di otomatis Seperti itu Ini karena Saya setting di HPnya ini Tidak masukin audio Jadi Gak kedengeran suara musiknya Artinya gini Musiknya bisa kalian atur Sampai dengan batasnya Sampai dengan berapa Disesuaikan dengan Durasi foto Seperti itu Terus Text ini Kalau kalian pengen masukin text Lihat disitu ada frame Ada line Macem-macem Ini bisa kalian gunakan Misalnya saya mau pake Video title Tinggal kalian masukin Disini Misalnya apa Nih kalau ini kan Tim Panitia Hood Sorry Tim Panitia Hood 2 Ak Mari Misalnya Kita bisa kita ganti Bentuknya seperti apa Lalu warnanya pun bisa kita ganti Misalnya saya mau pake warna ini Mau pake yang warna ini Pake warna ini Bebas Tergantung yang kalian suka Yang mana Disini banyak pilihannya Misalnya saya mau bikin seperti ini Mau bikin seperti ini boleh Ini seperti ini boleh Terserah Misalnya saya pake yang ini Lalu Ini bisa kalian kecilkan Lalu bisa kalian taruh di Apa yang kalian suka Seperti itu Sebentar Kok kenapa gak jalan ya Layarnya ya Bentar adik-adik Saya lanjutkan kembali Mohon maaf Tadi ada kendala teknis Di internet saya Saya balik lagi Sebentar Saya set screen kembali Nah ini dia Oke Oke saya kembalikan lagi ke Tadi sini Jadi ini pilihannya bisa banyak sekali Tergantung dari kalian yang kalian suka Saya ulangin ya Jadi saya ulangin dulu Cara bagaimana kita masukin teks Tadi musik sudah Masukin teks itu Tinggal kita pilih teks Lalu kalian pilih Yang kalian suka yang mana Templatenya yang mana Disini ada beberapa macam bagian Saya misalnya masukin yang tadi Video title Atau standar juga boleh Nah ini dia Atau misalnya Kita bisa juga masukin yang Tadi saya contoh tadi yang ini Video Video title Masukin Apa yang mau kalian masukin Misalnya saya masukin disini Tim Panitia Hood Saya masukin tim Panitia Hood Sorry Sebentar ya kadik Tim Panitia Hood 2 Atmari Nah seperti ini Tekstnya Bisa kalian rubah Fontnya juga bisa kalian rubah Atau bentuk fontnya juga bisa kalian rubah Suka-suka Warnanya bisa kalian rubah Misalnya saya rubah pakai seperti ini Atau kayak gini tulisannya saja Ada backgroundnya juga boleh Saya pilih misalnya yang warna merah ini Ya Setelah itu Yang kalian lakukan adalah Ini tinggal kalian atur Letakkan di mana Posisinya seperti apa Bisa dikecilkan Bisa dibesarkan Misalnya saya taruh di bagian pojok Tinggal kalian atur-atur aja Sebentar Nah ini dia Ini misalnya saya taruh disini Nah Lalu kita bisa atur sini durasinya Ini tim Panitia Hood Atmari Ini durasinya cuma sekitar 3 detik Tinggal kalian panjangin saja disininya nih Nah sampai dengan Akhir misalnya Tim Panitia Hood 2 Ak Mari Seperti itu Setelah itu Kalau bagian yang ini Ini kalau kalian pengen masukin gambar Nih Masukin video lagi Jadi ada gambar di dalam video Ataupun video di dalam video Seperti itu Atau masukin sticker juga boleh Misalnya saya masukin sticker Di sini ada gak ya Oke ini ini sticker nih misalnya Saya masukin stickernya contohnya yang Ini deh Ini saya masukin Nah Boleh kalian pakai Boleh enggak Tergantung dari yang kalian suka Lalu tinggal kalian panjangin aja nih Ininya mau sampai di mana Kalau misalnya kalau mau ini tinggal tarik aja Sampai ke bagian Akhir video Seperti itu Dan kita bisa tambah-tambah lagi Beberapa sticker Beberapa Text Cuma hanya tinggal melalui dari sini Textnya mau tambah lagi Misalnya Boleh Tuh Tinggal tambahin lagi Ininya apa Kalau misalnya mau tambahin lagi Juga bisa Gak ada masalah Lalu Kita lihat Kira-kira seperti apa Videonya jadinya Nah ini begini Tuh Kita mau ngatur sekarang adalah Transisinya Nah transisinya ini Transisi antar Transisi itu adalah Perpindahan antar satu foto Dengan foto yang lain Contohnya begini adik-adik Misalnya ya Nah ini dia Ini tinggal kita tambahin Perhatikan baik-baik Ini Ini kan transisinya tidak ada Perhatikan baik-baik Ini kan ada logo plus Di sini Di antara satu foto pertama Dengan foto kedua Atau foto kedua Foto ketiga Kalian tinggal tambahin plus Lalu kalian bisa tambahin Seperti ini Tuh Dia berganti Ini transisinya Ini begini Kalau ini Begini Kalau ini Seperti ini Tinggal kalian suka Kalian mau yang mana Seperti itu Atau begini misalnya Ini transisi namanya Jadi bebas banget Kalian boleh pilih Yang mana saja Yang kalian suka Yang seperti apa Begitu Misalnya saya pakai Yang muncur ke bawah ini Lihat ya Durasinya pun bisa kita atur Mau kita panjangin Atau mau kita pendekin Nah Kalau misalnya ini Agak lebih lama Tapi kalau misalnya Agak lebih cepat Gitu dia Lihat nih Transisinya ya Tuh Saya ulangin Tuh dia Begitu pun dengan Di posisi yang kedua Antara gambar kedua Dengan gambar ketiga Kalian boleh tambahin Transisi yang Kalian suka yang mana Bebas Seperti itu Kalau kalian pengen Satu transisi Bisa juga Kalian gini kan Terapkan ke semuanya Tinggal klik yang disini Semuanya transisinya Semuanya sama nanti nih Lihat Tuh Tuh dia Kayak begitu Jadi Yang penting itu Pas lagi dalam editing video Itu ada Musik Ada gambar Ada Apa lagi itu Ada gambar Ada musik Habis itu Mainin transisinya Sama kualitas videonya Plus aspek rasionya Yang paling penting Aspek rasionya itu apa sih Aspek rasionya itu begini Kalau ini Kalau kalian misalnya Pakai green skin ya Jadi kalau misalnya Aspek rasionya itu Sesuai dengan Yang kalian lakukan itu apa Misalnya gini Aspek rasionya kita buat Instagram Atau misalnya foto buat Apa namanya Buat foto untuk TikTok Atau buat foto buat YouTube Lihat bagian atas Itu ada tulisan asli Ada 16 banding 9 Ada 1 banding 1 Kalau buat Instagram Biasanya 1 banding 1 Seperti ini Kalau misalnya buat Untuk yang ukuran TikTok Kita 9 banding 16 Begitu dia 2 banding 3 3 banding 4 Dan lain sebagainya Kalau buat Instagram Biasanya sih ini 1 banding 1 Kalau misalnya buat ukuran YouTube Tinggal pilih 16 banding 9 Tinggal kalian pilih Mau yang mana Kalau asli berarti Sesuai dengan ukuran jumlah Ukuran fotonya itu Kayak gimana Begitu ya Mudah-mudahan bisa dipahami Untuk yang materi VN ini kayak gimana Cepat aja kita Jadi tinggal Kalian praktek Yang paling penting ini Yang saya perhatikan ya Pertama saya ulangin Fotonya yang dimana Atau videonya Seperti apa Yang kalian gunakan Kedua Tekstnya Kalian mau pakai apa Ketiga Musiknya Yang terakhir itu adalah Transisinya Itu sebetulnya Ketika lagi kita berbicara Untuk editing video Nah sekarang Untuk cara nyimpannya Seperti apa Lihat di bagian atas Itu ada bagian simpan Dan ekspor Kalian bisa Kalau misalnya mau simpan Tinggal simpan aja Bisa Atau misalnya di ekspor Ekspor ini artinya begini Resolusinya berapa Terus Kecepatan frame-nya berapa Kalau saya biasanya Pakai kecepatan yang 60 Per second gitu loh 60 frame per second Ini resolusinya Bisa sampai dengan 4K Ada 1080 Ini HD Ini 2,7K Ini 1920 Kalau ini 2400 Ini K Jadi silahkan kalian Pilih Mau yang Mana Pengen kalian gunakan Tinggal kalian Habis itu sudah deh Selesai Jadi Ini lagi di ekspor Di bawahnya Lihat tuh Di bagian bawah tuh Ada mengekspor 17% 18% Begitu sudah selesai Dia otomatis ke Save Kurang lebih seperti itu Tentang aplikasi Editing video Menggunakan VN Ini aplikasi yang Bagi saya recommended Sekali Kalau kalian ingin belajar Bagaimana Menggunakan Editing video Saya rasa itu Lebih kurangnya Saya mohon maaf Nanti Silahkan Kalau misalnya ada yang Mau ditanyakan Thank you Ayo ada yang mau bertanya Di unmute ya Mikya ya Halo Halo adik-adik Saya echen di rumah Oh Iya Bu Gampang ya Untuk VN ya Pada kuncinya Cuma satu Yang penting kalian praktek Seperti itu Itu aja Ya Yang penting praktek Itu mudah banget Kalau untuk yang Editing-editing Seperti itu Lalu Saya rekomendasikan Kalau kalian pengen Belajar lagi Kalian silahkan Buka Youtube Saya itu Di Madani Ray Itu Itu banyak banget Tutorial-tutorial Ataupun materi-materi Yang saya rasa Kalian perlu Ketika lagi Menjalankan hal-hal Seperti ini Kebetulan Saya juga lagi Bikin program PKL online Dengan beberapa SMK Kalian saya izinkan Kalau misalnya Kalian pengen Mengikuti materi-materinya Nanti besok itu Materi tentang Shop dan Hard Selling Oleh Bu Pebriza Dan lain sebagainya Terus itu Sampai ada 12 materi Kita baru Sampai ke materi ketiga Jadi masih banyak sekali Yang bisa kalian dapatkan Tinggal kalian pantengin saja nanti Saya rasa itu Lebih kurangnya Saya mohon maaf Tinggal kalian Praktek Itu yang paling penting Thank you ya Kalau misalnya ada yang bertanyakan Silahkan nanti kita diskusi Di dalam grup Begitu Bu Titin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Thank you Terima kasih telah menonton